Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Pol Talk, Politik Talk Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Bapak Haji Irfan Sahasmat atau biasa kita panggil Bang Haji atau Bang Irfan Assalamualaikum Bang Haji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ini sudah berkenan menerima kami dari Warta Kota untuk ngobrol-ngobrol Mungkin kita lepas saja Bang Haji ya Sudah jaga jarak tetap Tetap prokes ya Bang Haji, PDI Tangerang ini kan sebelum definitif dipegang Bang Haji ini kan punya dinamika yang cukup menarik Bagaimana nih Bang Haji bisa kemudian mengatasi problem dinamika di organisasi ini Mungkin bisa ceritakan dulu sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol seputar pemilu 2024 mendatang Ya Sebenarnya saya jadi Ketua DPC itu tahun 2018 nih Ma Nah 2018 itu sebenarnya ada konflik berkepanjangan pasca konfercap PDI di Kabupaten Tangerang Jadi pada saat konfercap itu ada perseteruan tiga calon ketua yang imbasnya sampai puncaknya tahun 2018 Sehingga konflik berkepanjangan itu akhirnya diputuskan oleh DPP Saya menjadi PLT pada saat itu Mungkin ya pertimbangannya DPP pada saat itu Karena saya pernah menjadi anggota DPR RI di Dapil Tangerang Yang tahu betul karakteristik kader-kader di Kabupaten Tangerang Sehingga bisa memahami dan bisa mencari solusi Akhirnya saya ditugaskan lah jadi Ketua DPC Di sana pada saat 2018 Menjelang pemilu itu Menjelang pemilu Menjelang pemilu Itu udah saat genting-gentingnya itu Kita mau menghadapi pemilu harus solid Tapi satu sisi internal itu terjadi polarisasi Jadi ada terpecah ada kelompok-kelompok yang tidak bisa disatukan pada saat itu Kenapa itu penyebab konflik di tanggaran yang cukup rame waktu itu kan Jadi ada suatu mekanisme pemilihan ketua DPC pada saat itu ya Pada saat konfercap Memang mekanisme yang dulu itu untuk menentukan calon ketua DPC itu Ditentukan oleh banyaknya dukungan pengurus anak cabang Jadi di Tangerang ini ada 29 kecamatan Nah dari 29 kecamatan ini Masing-masing memiliki calon tersendiri Jadi ada calon ketuanya itu Pak Topari Kemudian ada Pak Muhlis Ada Pak Ahmad Supriyadi Masing-masing memiliki dukungan Nah ternyata ada aturan main dari DPP Yang sejak 2010 itu dilakukan perubahan Jadi mekanisme pemilihannya itu tidak lagi dipilih oleh PAC Tapi hanya mengusulkan dari bawah Tetap ditentukan oleh DPP Partai Melalui mekanisme musyawarah mupakat Ketika usulan calon sudah naik ke DPP Dimintalah calon ini untuk bermusyawarah Siapa yang menjadi ketua Siapa sekretaris Siapa bendahara Ternyata deadlock Tidak ada kata mupakat Nah ketika tidak ada kata mupakat Maka DPP mengambil keputusan Topari yang jadi ketua DPC Padahal Topari itu hanya mendapat dukungan PAC Hanya kalau tidak salah 3 PAC Tiga suara ya Suara Padahal DPP itu Dalam menentukan calon itu Dilihat dari hasil psikotest yang bersangkutan Karena memang ada mekanisme Untuk calon ketua DPC Halus melalui mekanisme psikotest Nah itu kebetulan Topari yang tertinggi Oh artinya ada seleksi Tidak hanya semata-mata pemilihan Di level bawah Tapi memang dari sisi kapabilitas Segala macam Kemampuan itu ada seleksi Sekarang kan mengelola partai itu Tidak hanya sekedar Kerja-kerja politik lapangan ya Tapi juga didukung oleh sumber daya yang bagus Jadi hasil psikologi itu Psikotest itu sangat penting Untuk menata Menjadi ke arah partai modern Memang harus seperti itu Pak Tapi tadi ada istilah Istilahnya demokrasi terpimpin ya Dari keputusan DPP itu Bisa dijelaskan pengertiannya Supaya tidak akan terkadar partai lain Memang kita kembali lagi ke zaman Ketika Bung Karno Dengan sistem demokrasi terpimpin Nah kemudian kita terapkan Di dalam pengelolaan partai Menggunakan sistem demokrasi terpimpin Dimana keputusan akhirnya Ada di pimpinan pusat tertinggi Begitu di DPP Ya silahkan-silahkan aja Ketika ada suatu hajat Kemudian ada dinamika-dinamika Ada usulan-usulan Silahkan Tapi pada akhirnya Semua harus diputuskan di DPP partai Nah setelah DPP partai Kemudian menunjuk Bang Irfan untuk menjadi PLT Bagaimana Bang Irfan untuk kemudian Mendamaikan lah Sehingga situasi menjadi lebih kondusif Ya Prinsipnya sebenarnya Komunikasi ya Jadi bagaimana saya membangun komunikasi Berkomunikasi dengan PAC-PAC Pada saat itu Jadi saya kumpulkan PAC-PAC Berkomunikasi dengan mereka Ya memang tetap masih ada riak-riak Tapi ada Cara-cara khusus lah Bagaimana kita bisa membentuk Organisasi yang sehat Yang solid Sehingga pada akhirnya Alhamdulillah PDI Perjuangan bisa menjadi pemenang Pada pemilu 2019 Itu rentang waktunya sedikit loh Pak Ya pada 2018 Saya PLT Sudah langsung dihadapkan persiapan pemilu 2019 Dan belum lagi ada satu masalah baru muncul ketika itu Ketika saya masuk sebagai ketua PLT Nah ketua lamanya Pak Topari itu Menggugat ke bawah selu Menggugat ke bawah selu pada saat itu Meminta supaya PDI Perjuangan itu Digugurkan sebagai peserta pemilu Dianggap tidak memenuhi syarat Jadi saya harus persiapkan Jadi konsentrasi saya terpecah tuh pada saat itu Jadi saya harus membackup Data-data ke bawah selu Bahwa Semua persyaratan untuk sebagai peserta pemilu Kita sudah penuhi Dan itu sudah diverifikasi secara administrasi dan faktual Faktual ya Ya pada akhirnya memang saya yakin Pada saat itu keputusan bawah selu Pasti akan menolak gugatan mereka Karena secara hukum Sudah dilalui prosesnya semuanya Dan KPU sudah memutuskan Siapa peserta pemilu Kemudian PDI Perjuangan sudah ditetapkan Sebagai peserta pemilu Bang Irfan itu kan tiga tokoh PDI Yang kemudian dipecat oleh DPP Karena katakanlah gak bisa Kompak Gak bisa bersatu ya Itu kan tokoh-tokoh yang juga punya masa lah ya Pimpinan-pimpinan organisasi kemasrakatan juga Bagaimana kemudian setelah mereka dipecat Bang Irfan menjadi PLT Menjadi ketua Tapi kemudian perolehan suara Di Kabupaten Tangerang Melonjak dan bahkan menjadi pemenang pemilu kan Di Kabupaten Tangerang dengan delapan kursi Kalau gak salah kan Sebenarnya bukan dipecat ya Jadi ada tingkatan sanksi Ada peringatan Ada pembebas tugasan Ada pembecatan Mereka ini sebenarnya tidak dipecat Tapi dicopot Dibebas tugasan dari jabatan Mereka tetap sebagai kader Tapi hanya tidak menggunakan Tidak ditugaskan dalam jabatan Posisi strategis itu Hanya dicopot sebagai Ketua Sekretaris Benda Raja Jadi bukan dipecat Jadi dibebas tugas Nah itu kita rangkul mereka Pada saat rapat pertama Kepengurusan di PC Saya undang Jadi kan intinya sebenarnya Kita ini satu keluarga Bagaimana kita membangun sebuah keluarga Maka kita harus ajak komunikasi mereka Saya undang Ketua Sekretaris Bendahara Yang sudah dibebas tugas Saya ajak komunikasi Dan saya minta Lupakan yang kemarin-kemarin Kita bangun partai Ya buka lembaran baru lah ya Kita sama-sama menghadapi pemilu Jadi kita harus berjuang bersama-sama Nah ini 2022 dan 2024 Akan ada pemilu raya lah Artinya ada Pilpres, Pilek Yang waktunya bersamaan Nah kita pengen tahu juga nih Bagaimana PDIP Kabupaten Tangerang Untuk katakanlah Ya berusaha untuk menjadi pemenang lagi Kalau sekarang 8 kursi Artinya 16% ya Dari kursi di DPRD Kira-kira targetnya Untuk pemilu 2024 itu berapa Dan bagaimana cara mendapatkannya itu Ya memang Ada keputusan di dalam Rapat Kerja Cabang Kabupaten Tangerang PDI Perjuangan ya Disitu menetapkan bahwa Untuk pemilu 2024 Target kursi yang harus dicapai Itu adalah 14 kursi Artinya melebihi 20% lah ya 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 Kita 22-23 lah ya Karena memang Untuk bisa maju sendiri Di dalam Pilkada Minimal itu kita harus 20% kursi Nah sekarang kursi PDI Perjuangan itu 8 kursi Kalau Kursinya 50 Berarti kita kurang 2 2 kursi Maka cari posisi aman Kita targetnya 14 Atau 13-14 kursi Nah Pemilu Di Pilkada 2024 Itu ditentukan Dari hasil Pemilu legislatif 2024 Jadi bukannya sekarang Kalau sekarang Kursinya 8 Nah Kita belum tahu nih Besok berapa Makanya kita tunggu Hasil pemilu 2024 Kita kursi berapa Nah untuk bisa mencapai target Tentu ada strategi-strategi Yang harus Kita jalankan Pertama Modal utamanya itu Soliditas kader dulu Bagaimana kita di internal itu Kita bisa mengelola partai Bagaimana kita Bisa menyiapkan Petempur-petempur di lapangan Pengurus anak cabang Ranting sebagai garda terdepan Yang menghadapi Apa Pendekatan ke masyarakat Nah itu kita harus bekali mereka Dengan program-program Jadi kita Punya Punya Keuntungan juga ya Kita punya kursi 8 kursi Di DPRD Kemudian kita punya Kursi Di provinsi itu 4 Kemudian kita punya Kursi di DPRD Itu 3 Nah ini sumber daya yang besar Ini kita Manfaatkan betul Bagaimana kita bisa menyerap Program dari mereka Kemudian kita turunkan Ke masyarakat melalui PAC-PAC Jadi program Bantuan-bantuan Lewat Mereka Lewat PAC Nah inilah pendekatan-pendekatan ini Yang terus kita lakukan Kemudian pendampingan-pendampingan Advokasi kepada masyarakat Melalui Apa Mobil-mobil ambulan Yang di Apa Diberikan secara gratis Kepada masyarakat Nah ini kita maintain terus Sepanjang Sampai dengan pemilu nanti Nah untuk strategi Pilkadanya Ya kita masih rem dulu Sampai nanti menunggu Kita dapat kursi berapa Nah apakah nanti kita memang harus koalisi Dengan partai lain Atau kita harus Kursi sendiri Golkar Maksudnya PDI Salah satu saingan terdekatnya Selain partai Gerindra adalah Partai Golkar ya Karena Gerindra 7 suara Golkar 6 suara Sekarang Golkar Bupatinya Golkar Wakilnya Golkar Nah kira-kira bagaimana nih Kan bagaimanapun juga Itu kan mungkin ada pengaruhnya Iya Sementara PDI kan Di eksekutif Di Kabupaten Tangerang Sebaratnya tidak Tidak punya wakil lah Betul Tapi di legislatif PDI Perjuangan punya ketua DPRD Iya Karena pemenang-pemenilu kan Pemenang-pemenilu Iya Jadi memang Kekuatan politik Sebenarnya Cukup rata sih Di Kabupaten ya Golkar Dia punya bupati Dan wakil bupati Kemudian Legislatifnya PDI Perjuangan 8 kursi Kemudian Gerindra 7 Golkar 6 Yang lain juga rata tuh Rata ya PKS juga 6 PAN juga Rata-rata lah ya Semua sama Nah Tinggal bagaimana Sebenarnya Kita ini Coba melakukan penjajakan Memang agak sulit juga ya Kalau kita harus Fight sendiri gitu Karena biar bagaimanapun Untuk jalannya roda Pemerintahan Harus ada dukungan Dari legislatif Jadi Harus penuh dukungan Makanya kemarin juga Kita Memberikan dukungan full Kepada Pak Zaki Ya Meskipun beliau Kader Golkar Tapi kita memberikan dukungan Banyak pertimbangannya lah Supaya Apa Internalnya PDI Perjuangan juga Tetap solid Karena mau menghadapi pemilu Kemudian kita juga Berhitung juga Supaya di DPRD nya Itu juga Bisa jalan Seimbang Seirama Antara eksekutif Dengan legislatif Gitu Nah Strategi tadi Selain konsolidasi ya Soliditas di internal Bagaimana untuk Penentuan calegnya Karena kan Figur caleg juga kan Berpengaruh juga Betul Betul Ini karena Untuk penentuan caleg Itu bagaimana Memang Ketika MK Memutuskan Bahwa Pemilu harus dilakukan Secara Langsung One man One vote One value Satu orang memilih Satu ya Satu suara sama ya Ini Faktor figur Caleg ini menjadi Sangat penting Gitu Jadi ada cerita Lumayan lucu juga sih Waktu itu Menjelang pemilu 2019 Pada saat itu Saya ditelepon oleh Ketua DPD Pada saat itu Pak Asep Ramadullah Jadi telpon Ketua Ini Suara pedi jeblok nih Di kabupaten Hasil surveinya Oh iya Terima kasih Pak Ketua Itu menjadi Bahan saya Seperti cambuk Untuk lebih Apa Lebih giat lagi Bekerja Gitu kan Nah Kemudian Saya pasanglah Caleg-caleg Ini petempur-petempur Saya pasang caleg Petempur-petempur Nah begitu Selesai pemilu 2019 Ternyata Kabupaten Tangerang Menang Sementara Daerah-daerah lain Malah kalah Di kabupaten lain Ketua DPRD-nya Pimpinan DPRD-nya PDI hilang Kemudian Apa Kursinya turun Justru di kabupaten Malah kursi naik Dapet ketua DPRD Artinya Berbanding terbalik Dengan hasil survei Ya meskipun Sebenarnya Survei ini kan ilmiah Memang ada data-data Tapi kan kita Ketika kita memasang Strategi yang tepat Penempatan Caleg-caleg yang tepat Figur-figur yang kuat Itu Pasti bisa Membalik hasil survei Berubah Artinya Salah satu Poinnya adalah Memilih Caleg yang Petempur Petempur itu Definisnya apa Siap ini Artinya harus siap menang Jadi dari sisi Figurnya dia kuat Jadi Kan Hanya mengandalkan Popularitas Itu juga Tidak Tidak Serta-merta Bisa menaikkan Elektabilitas juga Banyak artis Tapi dia Yang populer Tapi tidak terpilih Kenapa Bisa populer Tapi tidak terpilih Artinya ada Faktor lain Apa Faktor lainnya Pendekatan ke masyarakat Finansial yang kuat Itu juga penting Artinya Dengan sisi pemilu Secara langsung ini Tidak menutup kemungkinan Itu biaya Kos politiknya Akan lebih besar Untuk atribut Segala macam Lain-lain Kita bikin acara Kumpul-kumpul aja Dengan masyarakat itu Udah biaya Nah kalau calegnya Gak punya Finansial yang kuat Dia hanya Penggembira aja Saya gak mau Caleg-caleg Penggembira Saya gak mau Saya dari awal Mungkin di Banten itu Di PD Perjuan di Banten Hanya Kabupaten Tangerang Yang calegnya itu Saya fit and proper test Saya panggil satu-satu Pak Keruangan saya Waktu itu kan banyak tuh Dalam satu dapil itu Itu caleg-calegnya banyak Saya panggil satu-satu Saya tanya Kamu mau maju Caleg Motivasinya apa? Saya bilang begitu Kemudian Kamu punya Jaringan apa? Kan harus didukung jaringan Dia gak mungkin Dia bisa maju Bisa memenangkan Satu pertempuran Dia tidak tahu Pementaan politik Dia tidak punya Sel-sel jaringan Untuk memenangkan itu Dia gak punya sumber Dana Itu percuma ya Pak Gak bakal menang Saya tanya Kamu punya Uang berapa? Kamu siapkan uang berapa? Saya bilang gitu Kemudian Kamu pekerjaannya apa? Kan saya berhitung Kalau dia cuma bekerja ini Dengan gaji sebulan sekian Dia harus mengeluarkan Kos politik yang besar Itu nanti saya kasihan Kalau dia sampai gak jadi Dia menjual hartanya Untuk dilek Saya gak mau kader saya seperti itu Ada juga yang seperti itu Nanti Pak saya jual Enggak saya gak mau Saya gak mau yang seperti itu Saya bilang Saya cari yang petempur-petempur Dari sisi finansial Dia udah siap Jadi Dia punya jaringan yang kuat Entah itu dia aktif Di berbagai organisasi mana gitu Oke itu jadi catatan positif buat saya Setelah Itu untuk menentukan nomor urut Atau menentukan apa? Untuk masuk aja Pak Belum nomor urut Karena yang mendaftar itu Lebih dari 100% 100% dari dapil Ketentuan undang-undangnya Harus 100% Di dalam satu dapil Yang mendaftar itu Lebih dari 100% Kan artinya harus kita seleksi dulu Pertama kita jaring Sebanyak-banyaknya Banyak yang mendaftar Pak Kemudian lengkapi persyaratan administrasi Sesuai undang-undang itu Minimal ijazah SMA Dan lain-lain itu Setiap pada Pancasila Semua pernyataan udah lengkap Semua Kita seleksi Kita seleksi Kemudian kita wawancara Dia Kita tanya Nah itu baru Masuk ke dalam 100% Nah ketika penentuan nomor urut Ada mekanismenya Memang di dalam mekanisme internal PDI Ada yang namanya Privilege Oh privilege Ya Privilege bagi ketua partai Untuk dapat nomor 1 Jadi Ketua DPC Sekretaris Bendahara itu bisa Menempati posisi nomor 1 Kemudian PAC Ketua PAC itu bisa nomor 1 Ketua PAC itu boleh menempati Nomor 1 Sepanjang Tidak ada ketua DPC disitu Kalau gak ada ketua DPC Sekretaris DPC Bendahara DPC Ketua PAC boleh disitu Nanti baru diselang-seling Selang-seling Misalnya ada dari Kepengurusan dari DPD Boleh kita masukin Dan itu ditentukan juga Dari bobot nilai Di internal PDI itu ada Namanya bobot nilai Dilihat dari Kesejarahannya Wawasan kebangsaannya Wawasan Sosialnya Kemudian aktivitas Dia di luar Organisasinya Itu menjadi penilaian tersendiri Ada nilainya itu Pak Jadi udah ada skor-skornya itu keluar ya Jadi sisi scoring Jadi dia lamanya KTA itu Juga ada scoringnya juga Yang di bawah 5 tahun Skornya sekian Yang di atas 5 tahun Skornya sekian Itu ada scoringnya Kemudian di total Di total Meskipun Misalnya Dia orang baru Kan kita juga gak menutup kemungkinan Untuk menerima fresh blood ya Orang-orang baru gitu kan Karena memang Kita membuka kesempatan seluas-luasnya Untuk siapapun maju dari PDI Perjuangan Termasuk orang-orang baru Yang punya potensi Misalnya ex-ex Birokrat Dia mau maju dari PDI Perjuangan Silahkan aja boleh Gak apa-apa Jadi paling tidak Model sosialnya udah ada lah ya Model sosial sudah ada Model sosial sudah ada Nah itu kita ambil gak apa-apa You daftar di PDI Perjuangan Sepanjang Mau tunduk dan patuh Terhadap aturan internal PDI Perjuangan It's okay Kita daftar Dan kita berikan kesempatan juga Buat mereka Bukan berarti yang Orang lama Kemudian Hanya dia yang Mengisi Mengisi daftar caleg Enggak juga Kita lihat bobot nilainya Kan dia juga ada penilaian Misalnya dia aktif di pemerintahan Sekian lama Itu ada nilainya sendiri Nah ketika ditotal Baru kita masukin Dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang tadi Dari sisi finansialnya Sosialnya Jaringannya Semuanya itu kita nilai Oke Sobat Warta Kota Di Kabupaten Tangerang Pada 2024 Juga akan ada pilkada Dan Bang Irwan Termasuk salah satu Kader yang disebut-sebut Karena Kalau mengacu pada pemilu 2019 Kan lonjakan Suaranya kan luar biasa Tapi sebelum kita ngobrolin Tentang bagaimana Pilkada 2024 Di Tangerang Kita rehat sejenak dulu Terima kasih telah menonton!